Pemirsa, ketika polemik pernyataan dukungan Presiden pada Pilpres kali ini belum meredah, Presiden Joko Widodo justru semakin intens bertemu dengan Partai Politik Pengusung Prabowo Gibran. Pada akhir pekan kemarin, Presiden bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangara. Bukan hanya calon Presiden yang sibuk untuk melakukan konsolidasi di akhir pekan, Presiden Joko Widodo juga ikut-ikutan sibuk melakukan konsolidasi politik, khususnya dengan Partai Politik Pengusung Capres-Capres Prabowo Gibran. Setelah bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto dan Zulkiflihasan, Pada minggu kemarin, giliran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang diajak bertemu oleh Jokowi, putra sulung SBY yang akrab di Sapa Ahaye ini memamerkan keakrapan bersama Jokowi dengan goes bareng dan dilanjutkan sarapan di salah satu rumah makan di Yogyakarta. Satu hari sebelum bertemu Ahaye, Jokowi juga sempat bertemu dengan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep dan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Sebelum bertemu, mereka sempat bermain sepak bola di lapangan Sunep, Yogyakarta. Tak sedikit yang menilai, berbagai tindakan Presiden Joko Widodo itu adalah upaya untuk memastikan dukungan dari seluruh mesin politik untuk memenangkan pasangan Capres-Capres Prabowo Gibran. Saya kira kalau dipakai derajat deg-degani di seluruh Indonesia, hak muli yakin saya, orang pertama yang paling deg-degan di seluruh Indonesia, Jokowi. Karena buat Pak Jokowi bukan permainan, kalau permainan ini sudah nggak main-main dia. Terlalu banyak yang dijadikan pertahunan oleh Pak Jokowi. Jadi, tidak. Nomor satu itu Pak Jokowi paling deg-degan. Setipis apapun sinyal keberpihakan yang datang dari Jokowi, publik pasti sangat mudah menciumnya. Jangankan bertemu dengan para pol pengusung. Jokowi turun gunung untuk membagi-bagikan batso saja, mudah dibaca motifnya. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!